Wow Sekarang di video kali ini atau konten kali ini Kita akan menamatkan story dari Ultraman Nexus Tapi sebelumnya kita selesaikan dulu pertarungan ini Antara Ultraman Nexus dan Ultraman Mebius Disini kita akan melihat siapa yang akan menang Pastilah Ultraman Nexus Karena di konten kita kali ini kita hanya akan fokus kepada Ultraman Nexus Disini Ultraman Mebiusnya dia menambah kekuatannya Tidak apa-apa langsung kita pukul saja Dan disini Ultraman Mebius terpental oleh Ultraman Nexus Mundur dulu Ultraman Nexus mundur Resakan itu Mundur kita tembak Mantap Resakan itu Oke sabar dulu mundur lagi Tembak lagi Mamam Ultraman Mebiusnya sudah sekarat itu Langsung tembak Mamam Dan akhirnya disini kita berhasil mengalahkan Ultraman Mebius Dan seperti yang Abang Sen bilang tadi Disini kita akan menamatkan storynya dari Ultraman Nexus ini Di game Ultraman Fighting Evolution 0 Langsung lah ya kita menuju ke storynya dari Ultraman Nexus Tapi bentar teman-teman ini salah ini Abang Sen salah pilih karakter ya Disini Abang Sen memilih karakter dari Ultraman Mbah Joy Waduh ya maaf ya teman-teman maaf tunggu sebentar Tunggu Jadi disini kita kembali lagi Nah kan dulu Langsung kita ke story Pilih Ultraman Nexusnya Oke sudah kita pilih Ultraman Nexus Dan sekarang kita sudah berada di storynya Ultraman Nexus Seperti apa sih story dari Ultraman Nexus ini Marilah ya kita lihat Kalau Abang Sen kasih tau kepada kalian Nanti gak seru Kalian harus tau sendiri Dengan kalian menonton video ini sampai habis Dan disini paling-paling Abang Sen cuman ya Menceritakan ya Menceritakan dari Menceritakan sedikit-sedikit ya Sampai storynya ini selesai Nah seperti ini contohnya Disini Ultraman Taro dan Ultraman Nexus kayaknya sedang latihan deh Disini Ultraman Nexus Dia ingin menambah kekuatannya Supaya dia lebih kuat Ya disini Ultraman Taro Hanya ya mengeluarkan kekuatannya itu sekitar Di 40% teman-teman Ya di dalam latihan ini Dia tidak menggunakan kekuatannya itu 100% Untuk melawan Ultraman Nexus Kalau Ultraman Taro mengeluarkan 100% kekuatannya Nanti Ultraman Nexus tidak bisa mengalahkan Ultraman Taro Apakah disini Ultraman Nexus bisa mengalahkan Ultraman Taro Dengan hanya Ultraman Taro mengeluarkan kekuatannya sekitar 40% Hmm Kayaknya bisa deh ini ya teman-teman Waduh Terpental kamu Tembak Waduh Disini kita yang ter Tembak dulu Hmm Gak kena Dikit lagi ini Dikit lagi Sudah mau kalah Ultraman Taro nya Kita sledding Sledding dulu Hmm sledding dong Sledding Sliding memang Lah lalu gitu Coba kita sledding Oke sekarang bisa Sledding Hmm akhirnya Dan kita kalahkan Apakah disini Ultraman Nexus bisa mengalahkan Ultraman Taro Mari kita lihat Kita lihat Uh Ternyata Berhasil di kalahkan Oke disini Ultraman Taro memberi selamat kepada Ultraman Nexus Kamu sudah berhasil mengalahkanku Katanya Kamu sudah lebih kuat Dan disini ada Ultraman Mebius Ada Ultraman Taro Dan Ultraman Joppy Kayaknya disini Ada monster yang muncul teman-teman Dan disini Untuk mengalahkan monster ini Disuruh lah ya Diperintahkanlah Ultraman Nexus Untuk mengalahkannya Apakah Ultraman Nexus bisa mengalahkan Monster yang muncul Disini Ultraman Nexus ingin menambah pengalamannya Yang muncul adalah Monster burung Apakah disini Ultraman Nexus bisa mengalahkan monster burung Mari lah ya kita lihat Langsung mam mam Aduh Loh Waduh Lihat ini Lihat ini Lihat ini semuanya Lihat Wow Mundur dulu Wow Kenapa Ultraman Nexus tidak bisa ya Lihat Tidak bisa menyerang monster burungnya Tidak bisa menyerang monster burungnya Serangan Ultraman Nexus Tidak mempan teman-teman Lihat ini Loh Kok bisa gitu Lihat itu Tidak Tidak ada damage sama sekali cuy Oke disini kita ditembaknya Tidak apa-apa Tidak bisa ini Coba kita jatuhkan Tidak bisa juga Tidak terjatuh teman-teman Kenapa ini Kuat sekali ini monster burungnya Jangan-jangan kita yang terlalu lemah Teman-teman Bukan monster burungnya yang Terlalu kuat Tidak bisa ini Tidak bisa Coba kita Ulti Waduh Kita gagal Ulti lagi Oke Oke saatnya kita Ulti Abang San kira gagal tadi Apakah dengan kekuatan Ulti kita Kita bisa mengalahkan monster burung Oh Tidak mempan juga Dan disini kita ditembak balik Dan disini kita pingsan Kayaknya deh Iya benar Pingsan teman-teman Ternyata disini kita masih lemah Bagaimana solusinya ini Apa yang harus kita lakukan Apakah disini kita akan mati Dimakan oleh monster burung Oke disini ada Ultraman Mebius Dan Ultraman Taruh Mereka sedang berbicara Oh ternyata teman-teman Disini Ultraman Nexus Diselamatkan oleh Ultraman Mebius Untung saja disana ada Ultraman Mebius Dan sekarang Ultraman Nexus Berada di planet Ultraman Dan disini ya Mereka berdua berdiskusi Bagaimana caranya Ultraman Nexus bisa mengalahkan monster burung Dan Cara satu-satunya Hanyalah Untuk supaya Ultraman Nexus bisa Mengalahkan monster burung Yaitu dengan berlatih Dengan berlatih Dengan Ultraman yang lain Yang ada di planet Ultraman Mereka pun mengatur strategi Ultraman apa saja Yang akan dilawan oleh Ultraman Nexus Oke inilah hari-hari Di mana Ultraman Nexus Akan latihan Dengan Ultraman yang lain Oke sekarang ya Pertandingan pertama ini Ultraman Nexus Akan melawan Ultraman Ultraman Joppy Kayakannya deh Ultraman Joppy Atau Ultraman Mbah ini Ultraman Joppy ini ya Teman-teman Kalau abang selesai Lihat Ya Pertarungan pertama Dilatihan Ultraman Nexus Ultraman Nexus Melawan Ultraman Joppy Mamam Disini Ultraman Joppy ya Dan Ultraman yang lainnya Hanya Mengeluarkan kekuatannya itu Sekitar 60% Ya teman-teman Kalau para Ultraman Mengeluarkan kekuatannya 100% Pasti Ultraman Nexus Tidak akan bisa mengalahkan Para Ultraman Dilatihan kita kali ini Mundur dulu Mundur Langsung kita tendang Ultraman Joppy nya Oke tangkap Berhasil Langsung lagi Pukul lagi Boom Dan akhirnya Dilatihan pertama ini Ultraman Nexus Bisa mengalahkan Ultraman Joppy Oke kita lanjut Kelatihan kedua Dan dilatihan kedua ini Kita akan melawan Ultraman siapa teman-teman Coba kalian tebak sendiri Kita lanjut Kelatihan kedua Oh ternyata Di latihan kedua Disini kita melawan Ultraman Taro lagi Sebelumnya kan Kita sudah pernah Melawan Ultraman Taro Dan kali ini Kita juga melawan Ultraman Taro lagi Tapi sebelumnya kan Ultraman Taro Hanya mengeluarkan Kekuatannya itu 40% Untuk sekarang ini Ultraman Taro Mengeluarkan kekuatannya itu Sekitar 60% Di latihan kali ini Sama seperti Ultraman Joppy tadi Apakah Ultraman Nexus bisa mengalahkan Ultraman Taro ini Yang kekuatannya 60% Oke Kayaknya bisa deh Rasakan itu Kita tangkap dulu Dan kita tendang belakangnya Mantap Dikit lagi ini Ultraman Taro Yang kekuatannya akan kalah Kita pukul-pukul Rasakan tendangan perutku Rasakan ini Kutendang perutmu Langsung kita pukul Oh Dan akhirnya disini Di latihan kedua Kita berhasil mengalahkan Ultraman Taro Dan disini pun mereka Ya Berbicara sedikit Dan disini Ultraman Taro Memberi semangat Ultraman Nexus Kamu sudah bisa mengalahkanku Katanya Dan sekarang Sekarang kita akan lanjut Ke latihan ketiga Atau di pertarungan ketiga Kita Di latihan kali ini Di latihan ketiga ini Kita akan melawan Siapa teman-teman Coba kita lihat Oh Ternyata disini Kita akan melawan Ultraman Leo Sama seperti yang lainnya Disini Ultraman Leo Cuman hanya mengeluarkan Kekuatannya itu Sekitar 60% Ya Langsung Waduh Disini kita ditendang Dan terpentes Sangat jauh sekali Kita balas Kita mundur dulu Langsung kita tangkap Dan kita pukul-pukul Mantap Oh Kita mundur Kita tembak Kita tendang mukanya Oke Kita tangkap Dan kita tendang Belakangnya Mundur lagi Mundur 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 Setelah itu Kita tendang mukanya Dan kita pukul Perasakan ini Mantap Terpental kamu Wahai Ultraman Leo Langsung kita pukul lagi Mundur 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 Langsung tembak Oke Berhasil Dan disini Di latihan kita Yang ketiga ini Berhasil kita Menangkan lagi Kayaknya disini Ultraman Nexus ini Semakin lama Semakin banyak Dia berlatih Semakin kuat Coy Oke Langsung lanjut lagi Oke Di latihan keempat ini Kita akan melawan Siapa Oh ternyata Di latihan keempat ini Kita melawan Ultraman Ayah Oh dan disini juga Ultraman Ayah Hanya akan mengeluarkan Kekuatannya itu Sekitar 30% Teman-teman Di latihan kali ini Melawan Ultraman Nexus Oke Dengan hanya Mengeluarkan Kekuatan 30% Apakah Ultraman Nexus Bisa Mengalahkan Ultraman Ayah ini Yang kekuatannya Hanya 30% Oke lah ya Oh kayaknya Bisa ini cuy Langsung Kita pukul Mamam Sini kamu Sini Waduh Disini kita ditendangnya Oke Berhasil kita sledding Dan terjatuh Kita tembak Berhasil juga Oke Kita tangkap Mamam Oke Mundur dulu Mundur dulu Mundur Langsung kita Ini kita tendang Kita pukul Kukul dulu Dikit-dikit Mundur lagi Langsung Oke teman-teman Ternyata disini Ultraman Nexus Juga bisa mengalahkan Ya Ultraman Ayah ini Apakah masih ada Latihan kali ini Apakah masih ada Latihan Kita lihat dulu Story-nya Disini Disini ada Ultraman Mebius dan Ultraman Taro Kayaknya disini Teman-teman Ultraman Taro Akan melawan Ultraman Nexus Lagi Disini Ya Ultraman Taro Ingin menyampaikan Kepada Ultraman Mebius Bahwa Dia ingin Melawan Ultraman Nexus Lagi Oke disini Ultraman Mebius Mengiyakan Bolehlah Kamu melawan Ultraman Nexus Lagi Tapi katanya Kamu harus Menambah Kekuatanmu Lagi Untuk melawannya Tadi kan Kamu melawannya Dengan hanya Menggunakan Kekuatanmu Sekitar 60% Sekarang Kamu tambah Lagi 10% Jadi 70% Kata Ultraman Mebius Oke disini pun Ultraman Taro Menyetujui Oke disini pun Mereka Latihan Ya Latihan Dengan bertarung Disini Kekuatan Ultraman Taro Dia mengeluarkan Kekuatannya Itu sebanyak 70% Ya Naik 10% Ya teman Apakah Disini Ultraman Nexus Bisa mengalahkannya Kita lihat Oke kita tangkap Aduh Gak bisa Disini Kita dipukul Pukulnya Ya Kekuatan Dari Ultraman Taro Tertambah Kuat Ini teman Oke Waduh Kita terpental Ultraman Nexus Jangan Menyerah Oke Kita keluarkan Pukulan Ini Tendang Oke Terpental Langsung Tangkap Kita pukul 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 Terasukkan Itu Tangkap Lagi Langsung Kita tangkap Lagi Berhasil Lagi Oh Kayaknya Disini Ultraman Nexus Akan Bisa Mengalahkan Ultraman Taro Oke Kayaknya Semakin Lama Ultraman Nexus Semakin Kuat Langsung Kita pukul Terpental Dianya Dan Disini Ultraman Taro Pun Berhasil Dikalahkan Oleh Ultraman Nexus Disini Ultraman Taro Dan Ultraman Mibius Sedang Berbicara Atau Ultraman Taro Ternyata Ultraman Nexus Sudah Semakin Kuat Disini Dia Berhasil Mengalahkanku Dilatihan Dilatihannya Oh Bagusnya Oke Disini Ultraman Mibius Sedang Berpatroli Tapi Di tengah Patrolinya Ini Dia Melihat Monster Muncul Monster Muncul Teman Ternyata Yang muncul Adalah Monster Burung Disini Pun Ya Ultraman Lain Memberikan Kesempatan Kedua Kepada Ultraman Nexus Untuk Mengalahkannya Karena Di pertarungan Sebelumnya Melawan Monster Burung Ultraman Nexus Kalah Oke Inilah Kesempatan Kedua Ultraman Nexus Apakah Disini Dia Bisa Mengalahkan Monster Burung Ini Oke Disini Kayaknya Bisa Ini Teman Teman Lihat Gino Ya Serangan Ultraman Nexus Bisa Memberikan Memberikan Perlawanan Kepada Monster Burung Waduh Disini Kita Terjatuh Oke Kita Tangkap Lagi Enggak Berhasil Oke Kita Angkat Angkat Kita Terbangkan Dan Kita Pusung Pusung Kita Hempaskan Ke Tanah Mantap Dua Bundur Lagi Tendang Oke Waduh 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 Disini Kita Ditembak Perasakan Ini Tendang Perasakan Ini Perasakan Ini Oke Langsung Pukul Mem Tendang Oke Terjatuh Sini Kamu Sini Kamu Langsung Pukul Mam Oke Kayaknya Ultraman Nexus Ini Akan Bisa Mengalahkan Monster Burung Aduh Oke Bersedia Tentangkap Kita Lemparkan Mantap Jiwa Langsung Kita Pukul Pukul Kemudur Lagi Kita Tembak Waduh Bar HP Dari Ultra Monster Burung Ini Dikit Lagi Teman Teman Kita Jatuhkan Dulu Monster Burung Jatuh Langsung Kita Ulti Serangan Terakhir Kita Apakah Dengan Serangan Terakhir Kita Bisa Mengalahkan Monster Burung Ini Oke Kita Lihat Bisa Kalah Enggak Apakah Disatang Lagi Seperti Sebelumnya Oh Ternyata Teman Teman Disini Kita Berhasil Mengalahkannya Dan Monster Burung Meledak Wow Dan Akhirnya Disini Ultraman Nexus Sudah Kuat Banget Ultraman Nexus Ini Kayaknya Sudah Setara Dengan Ultraman Ultraman Yang Lain Seperti Ultraman Taro Ultraman Jopie Ultraman Leo Disini Pun Ultraman Taro Memberitahu Kepada Ultraman Jopie Bahwa Ultraman Nexus Bisa Mengalahkan Monster Burung Dan Ultraman Nexus Sudah Kuat Katanya Dan Disini Ultraman Jopie Senang Mendengarnya Kita Lihat Kelanjutan Dari Story Seperti Apa Ternyata Teman Teman Kelanjutan Story Ini Cuman Hanya Sampai Disini Saja Dan Story Sudah Tamat Yeay Buat Kalian Yang Tau Seperti Apa Story Dari Ultraman Nexus Di Game Ultraman Fighting Evolution Seperti Inilah Seperti Dan Sekarang Kalian Kalian Sudah Berhasil Menamatkan Story Ultraman Nexus Dengan Kalian Menonton Video Ini Mantap Dan Buat Kalian Yang Sudah Menonton Video Ini Sampai Sejauh Ini Tapi Masih Belum Subscribe Channel Ini Subscribe Sekarang Please Abang Sen Mohon Subscribe Sekarang Bantu Channel Ini Sampai 1 Juta Subscriber Oke Teman Teman Kerana Story Sudah Selesai Dan Tujuan Abang Sen Sudah Selesai Untuk Membuat Konten Ini Jadi Video Kali Ini Sampai Disini Saja Dulu Dan Sampai Berjumpa Di Video Berikutnya Bye Bye